ini akan-akan, jadi nabi kita mencium itu karena sayang karena anak kecil itu perlu disayangi wah mau nabi cium ke anak-anak, beli-beli duit, begini senang badannya nah itu sifat nabi SAW kama ja'fi sahihaini an'ayshah radiallahu anha qalat sebagaimana mendatang dalam kitab sahih buhari muslim sahih haidu buhari muslim daripada Sayyidatun Aisyah radiallahu anha qalat ujar Sayyidatun Aisyah radiallahu anha nabi kita qabbala rasulullahi sallallahu alaihi wassalam al-hasan al-husain ibnai ali ibnai asalnya ibnai ali radiallahu anha wa indahul akra a'ibnil habis wa qalal akra ngaran orang bahari inilah akra innali asyaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan qattu panagara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wassalam summa qala man la yarham la yurham ujar Sayyidatun Aisyah radiallahu anha qalat qabbala man cium qabbala yukabilu takbilan qabbala rasulullah fa'il qabbala rasulullah man cium oleh baginda rasul sallallahu alaihi wassalam al-hasan al-husain hasan dan husin siapa ya hasan husin ya dari keduanya inilah seluruh para habaib habib habib hasan al-hasan summa al-husain summa al-husain 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 ya haf ya haf ya haf ya haf sambungannya itu apa ya marhabayana Ya nuraini marhabat Marhabat Ya marhabat Yahuhu marhabat Yahuhu marhaban Jadal khusaini Marhabat Marhabat Ya marhabat Alpi marhabat Al-Hasan Summal Hussein Ini adalah cucu kesayangannya Baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mulai lagi halus Sudah disayangi oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan dan Hussein ini Adalah syabab ahlil jannah Sayidah ahlil jannah Penghulu bubuhan Pemuda-pemuda ahli surga Cuma nasib mereka berdua ini Di akhir-akhirnya Kasian Dan Nabi tahu sudah cucu Nabi kita ini Akan bernasib Sallallahu alaihi wasallam Mati di Diracun Sallallahu alaihi wasallallahu alaihi wasallam Meninggal di Karbala Sampai Agat berdataan Nah Jadi Kayak itulah Pewaris-pewaris Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu warni-warni orangnya Yang membeli kebenaran Ya nasibnya Yang kayak gitu Bang sudah Buan habib-habib Ya kalah Warni-warninya Karena cucu Karena datu-datu mereka Orang-orang warni berdataan Warni dibunuh Warni diracun Siap sudah Berjuang Allahu Akbar Warni Kedua-duanya ini adalah Anak daripada Sayyiduna Ali Karramallahu wajaha Jadi Nabi kita itu Mencium Sayyiduna Hassan Sayyiduna Hussein Selalu Wa indahu Akra' ibn Habis Di sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada Sayyiduna Al-Akra' ibn Habis Dengaran orang Akra' Jadi mau Mengarangnya anak Sama akra' Bin Habis Cuma Akra' ibn Habis Ini Apa jisinya Innali asyaratan Minal walad Nda baisi Anak Sepuluh Ikum Innali asyaratan Ulun baisi Sepuluh Minal walad Daripada anak Ma Kabbaltuminhum Ahadan Khad Nah ini Sifat 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 Ma Maknanya Manapi Itu Tidak Pernah Aku Mencium Daripada Mereka Seorangpun Ulun Rasulullah Baisi anak Sepuluh Mendahari Orang Baisi anak Sepuluh Ayo Siapa Baisi Baisi Dan Anak Sepuluh Paling Lima Tiga Tiga Ada Bari Orang Bisa anak 25 Ikung Peranakan Cina Jadi Anak Yang pertama Sakit Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Anak kucing Lagi Sudah Bapak Bapak Dikira Bapak Anak Yang keluar Ada Maras Ada Banyakan Bisa Anak Bangarana Di Gundo Sini Huruf A Amat B Bahrudin Berarti jadi ngaran anak anaknya sudah nah jadi ulun 10 rasulullah ulun kadaparnah mancium daripada mereka seorang pun ulun kadaparnah mancium lagi ulun lihat masya Allah cucu dicium masya Allah kai 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 jangkai kai jangkai kainya ini nabi kita kai dicium nabi kita imbah mandangar kalimat daripada ujah sinak akra ulun bisa puluh anak rasulullah pernah mencium anak ulun panazara ilahi rasulullah maka memandanglah ilahi kepadanya itu akra ibn habis oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak hajut nabi heran nabi kita nabi kita disuah mencium 10 ikung besi anak lalu ucapan nabi sedikit aja ini ngerannya jawabnya ulkalim sedikit tapi maknanya banyak man la yarham la yurham nah ini anunya gunanya pik sarap ini lah amun nikam baca man la yarham la yarham jadi nang bagus man la yarham la yurham siapa yang kada panyayang la yurham kada bakal disayang bila kada panyayang jangan harap kena ikan disayangi bila ikan bersifat anarkis bersifat muha karau terus kemudian pulang kada panyayang ini ini macam wah ini kada panyayang kena ikan kimpis kah sepeda moturnya apakah di jalan dapat musibah tetamu kawan kawan kita kimpis sepeda moturnya biar aja jangan usah ditolongin dulu kita semua juga ditamparannya sekali ingat tapi kalau ikan penyayang masya Allah disayangi maka penyayang itu ujar nabi kita apa dalam hadis ya orang yang penyayang itu disayang irhamu sayangi orang yang ada di bumi miscaya akan menyayangi akan kamu oleh